Masih terkait dengan cuaca buruk akibat tertimbun longsoran seorang pendaki asal Semarang ditemukan tewas di lereng Gunung Sumpik, Temanggung, Jawa Tengah. Sementara di Depok, Jawa Barat akibat hujan dengan curah yang tinggi tebing pembatas perumahan warga longsor. Jenasah Yosi Dwi Saksono, warga Purwosari, Semarang Timur langsung dievakuasi oleh tim SAR dibantu warga sekitar ke pos pendakian Lareng Gunung Sumpik, Desa Banaran, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Yosi diperkirakan tertimbun longsor pada minggu malam kemarin. Ini diketahui dari hasil visum luar yang dilakukan tim kesehatan dan polisi. Korban diketahui mengalami luka di bagian kepala dan patah kaki. Korban sebelumnya diketahui berangkat bersama rombongan naik Gunung Sumpik pada Sabtu sore lalu. Diduga korban hendak menolong rekan sesama pendaki yang terjebak hujan deras. Namun malang, korban yang sedang berteduh tertimbun longsor tebing Watu Lawang yang berada di pos 4. Diperkirakan dia tuh malam hari karena hujan besar di atas, dia mungkin berteduh di bawah tebing dan tebingnya ini mungkin kena petir atau gimana sehingga dia kena longsoran. Jadi posisi Mas Yosi waktu ditemukan tadi pagi jam 7, kondisi terbenam tanah longsoran, longsoran tebing. Di Depok Jawa Barat, tebing pembatas setinggi 15 meter di perumahan Riverahil Sawangan Depok, longsor Senin Siang. Dua rumah yang berada di sekitar lokasi juga turut terancam longsor. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur kota Depok hingga menyebabkan aliran air di kali pesanggerahan meluap dan mengikis fondasi turap tebing tersebut. Bahkan material longsor menutup setengah aliran kali pesanggerahan. Warga mengaku longsor ini sudah terjadi hingga dua kali. Belum ada tindak lanjut, baik dari pengembang juga pemerintah setempat agar longsor ini tidak terjadi lagi. Kita membangun membuat turap dari batu, pakai tukang juga ya. Anggaran cukup besar juga lah, dari sisi itu cukup besar. Tapi hanya bertahan 8 bulan. Pas musim hujan yang kemarin airnya memang cukup dahsyat, akhirnya bronjong yang kita buat ini gagal, turun lagi. Untuk mencegah terjadinya longsor kembali, warga menutup lokasi menggunakan terpal.